Saudara sidang terdakwa KBP Dodi Prawinegara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, digelar di PNJ Jakarta Barat, menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan. Ayah Dodi yang jadi saksi menyebut ada intervensi yang dilakukan Teddy Minahasa. Awalnya hakim bertanya soal intervensi yang dilakukan Teddy Minahasa, mantan Kapolda, Sumatera Barat. Maman Supratman, ayah Dodi, kemudian menjelaskan ia mendapat intervensi lewat telepon 19 Oktober 2022. Dalam telepon, Teddy meminta Dodi bergabung dengannya dan seluruh biaya akan ditanggung Teddy. Maman kemudian meminta Teddy menghubungi istri Dodi sebab ia punya penyakit jantung dan tak bisa mendengar kabar buruk. Maman juga menahan tangis saat menceritakan apa yang ia alami usai anaknya ditahan. Lima saksi yang hadir diantaranya ayah dan istri Dodi, ahli pidana dan ahli psikologi klinis. Saksi berdua di sini, saya dudukannya. Tanggal 19 Oktober, jam 2.30, saya mendapat informasi dari... Bentar, 19 Oktober 2022? 2022, sekitar jam 2.30. Siang gitu ya? Betul. Berarti 14.30? 14.30. 14.30, silahkan. Saya dapat informasi dari anak saya bahwa, Pak, nanti ada Teddy menghasa akan telepon. Iya, saya bilang itu. Biasanya kalau telepon masuk ke telepon saya tidak ada namanya, tidak pernah saya angkat. Karena ini ada informasi, saya bilang sama anak saya, Nanti kalau Papa dapat telepon, kamu rekam ya, tidak antara lama ada telepon masuk, memang tidak ada namanya. Saya lupa nomor teleponnya. Saya bilang dari mana nih, saya Tadi Minahasa yang ada masalah dengan Dodi. Saya minta Dodi bergabung dengan saya dan seluruh biayanya akan saya tanggung. Saya jawab, saya punya penyakit jantung, saya bilang. Saya tidak menangani itu, yang menangani istrinya, Ahmad. Kemudian dia juga bilang, mengaku bahwa saya juga anaknya teman bapak, satu letting, tujuh tiga. Yaitu anaknya Almarhum Sugiri. Dalam hati saya, teman saya tidak ada yang punya anak sampai dua bintang ini. Habis itu, saya bilang sekali lagi, saya punya penyakit dantung ya, saya bilang itu. Saya tidak menangani itu. Selesai di situ. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi. Jangan mau bergabung. Ungkap seluruhnya, saya bilang. Sejujur-jujurnya dia harus bilang.